Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, bagi anda yang baru menemukan channel Master Catur Indonesia Saya mohon agar jangan lupa subscribe, khususnya penggemar catur, saya jamin 100% anda tidak akan kecewa jika anda subscribe channel ini Sebagai ilustrasi kita akan menyajikan sebuah partai raksasa, yang mungkin kita tunggu-tunggu selama ini Magnus Carlsen berhadapan dengan Nakamura Hikaruna, dan ini sangat mirip sekali dengan konten yang saya bahas Tentu ini sebuah kebanggaan bagi saya, walaupun saya tidak merasa diuntungkan, tapi saya merasa bangga Kalau konten yang saya sajikan selama ini, telah dibuktikan bahkan tingkat Grandmaster Catur terkuat di dunia Tanpa basa-basi kita langsung saja, ke tema permainannya Nakamura Hikaruna memegang buah yang putih, dan Magnus Carlsen memegang buah yang hitam Nakamura Hikaruna memilih pion E4, lalu Magnus balas pion E5 Langkah mengejutkan dari Nakamura pion F4, membawa permainan dengan pembukaan Kings Gambit Lalu di langkah kedua Magnus balas pion kali pion, kuda F3 lalu Magnus balas pion G4 melindungi pion F, adalah sangatlah kuat Lalu Nakamura balas pion F4 mengadu pion, Magnus menghindari hal itu, dengan pion dorong ke petak G5 menyerang kuda Nakamura menghindari ancaman pion dengan kuda ke petak E5 menyerang pion G, dua kali Lalu Magnus Carlsen tidak melindungi pion G, memilih pion D6 menyerang kuda, kuda kali pion lalu kuda ke petak F6 mengadu kuda Nakamura menerima pertukaran kuda makan kuda lalu menteri kali kuda Lalu Nakamura Hikaruna balas pion D6 melindungi pion E, langkah yang kurang akurat sehingga menutup gajah terang Langkah yang lebih baik seharusnya dari Nakamura pion D4 sehingga membuka jalan bagi gajah terang, kelak Disini Nakamura berpikir dengan pion lemah di petak A4, rencana Nakamura sangat simpel dia ingin menghindari melakukan rokadeh pendek Karena pengaruh pion lemah di petak A4, tapi Nakamura dia sudah keliru dalam hal itu, kenapa mau bermain pembukaan Kings Gambit Kalau tidak berani, berlanjut Magnus balas kuda C3, menteri F3 menyerang pion dua kali Lalu Magnus mempertahankan pion F dengan gajah ke petak A6, lalu menteri F2 benteng G8, menepatkan benteng di jalur setengah terbuka Berlanjut Nakamura balas kuda C3 ancaman kuda ke petak D5, Magnus mencegah hal itu dengan gajah ke petak E6 Sampai di langkah ke sebelas permainan masih bisa dibilang imbang, hanya saja sedikit keunggulan dari Magnus Carlsen Karena telah menguasai jalur setengah terbuka di jalur G, sehingga membuat sedikit perwira Nakamura non aktif Yang saya merasa aneh, sampai di langkah ke sebelas ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya Tidak ada sedikitpun perbedaan, dengan langkah yang digunakan Magnus Carlsen atau Nakamura Hikaruna Sedangkan waktu saya menjelaskan sudah sekitar 2-3 bulan sebelumnya Sedangkan permainan antara Magnus Carlsen, berhadapan dengan Nakamura Hikaruna baru beberapa hari ini Bagi anda yang ingin melihat videonya, link video sudah saya tempelkan di kolom deskripsi Atau juga di layar akhir video ini sudah saya tempelkan Yang mirip sekali dengan permainan kedua belah pihak itu salah satu membuktikan Kalau channel master catur Indonesia, bahkan digunakan level grand master tingkat dunia sekalipun Berlanjut Nakamura balas gajah E7, lalu Magnus balas rokadeh panjang Langkah yang kurang akurat, seharusnya langkah yang lebih baik dari Magnus Carlsen Gajah ke petak G5, mencegah Nakamura melakukan rokadeh Kan, masih bisa dipending terlebih dahulu untuk melakukan rokadeh Tapi saya Magnus tidak mengetahui hal itu Nakamura Hikaruna tidak menyianyiakan hal itu, langsung melakukan rokadeh panjang mengamankan raja Berlanjut Menteri D4 mengadu menteri, menteri E1 menghindari pertukaran menteri Langkah yang lebih baik seharusnya dari Nakamura Hikaruna, harus menerima pertukaran menteri Nah, emang di posisi ini lebih banyak perwiran Nakamura Hikaruna yang mengalami non-aktif Itu karena diperngaruhi oleh pion di petak F5 Berlanjut Nakamura Hikaruna balas kuda E2, menyerang pion F3 kali Lalu Magnus Carlsen tidak melindungi pion F, justru melakukan pion F5 Langkah yang kurang akurat, seharusnya langkah yang lebih baik dari Magnus Carlsen pion D5 Membuka jalur D, setengah terbuka sangatlah kuat Oke, berlanjut Nakamura tidak menerima pion F Dia balas pion ke petak B6, langkah terbaik mencoba mengeliminas pion di petak F Yang sangat kuat, pion F kali pion E Lalu Nakamura Hikaruna pion kali pion F Menyerang menteri, lalu menteri menghindar ke petak F5 Kuda G3 menyerang menteri, lalu menteri menghindar Berlanjut Nakamura Hikaruna balas pion F5 mengadu gajah, dan sekaligus menyerang gajah Berlanjut Magnus balas gajah kali gajah Benteng kali gajah, lalu gajah menghindari ancaman pion Berbalik menyerang pion A, Raja B1 Kuda E4 menteri E3 Lalu Magnus menerima pion makan pion, lalu pion kali pion Gajah C6 menyerang, lalu kuda E4 Raja B8 melindungi pion A gajah H3 Lalu Magnus balas benteng E8 menepatkan benteng di jalur terbuka langkah terbaik Kesalahan yang dibuat Nakamura Hikaruna dengan benteng ke petak C1 langkah yang salah Sehingga membuat Magnus Carlsen keunggulan yang sangat besar Seharusnya langkah terbaik dari Nakamura Hikaruna Benteng ke petak D2 Menghindari pining dari kuda di petak E5 Berlanjut gajah D5 menyerang pion H Langkah blunder Langkah terbaik seharusnya dari Magnus Carlsen kuda kali pion Sekaligus menyerang kuda dua kali Tapi sayang Magnus tidak melihat hal itu Berlanjut karena Nakamura telah mengetahui hal itu Lalu dia balas benteng ke petak D2 Berlanjut gajah kali pion skat Raja menghindar Magnus mengembalikan gajah ke petak D5 Lalu Nakamura balas kuda B5 Menyerang menteri langkah blunder Langkah yang lebih baik seharusnya dari Nakamura Hikaruna kuda ke petak C3 Menukarkan kuda dengan gajah dan menjaga petak A4 Sekaligus memberi perlindungan dengan raja Sangatlah kuat Berlanjut Magnus Carlsen balas menteri D7 Ingin meletakkan menteri di petak A4 Nakamura mencegah hal itu dengan menteri ke petak D4 Berlanjut Magnus balas menteri B5 Ingin meletakkan menteri di barisan jalur A Setelah di posisi ini Nakamura sulit untuk mendapatkan langkah keseimbangan Setelah melihat posisi pion di atas papan Sudah terpisah satu sama yang lain Kalau kita hitung secara data analisis Mulai dari awal Nakamura terlebih dahulu melakukan langkah yang salah Setelah permainan sudah mulai melewati babak tengah Dari situlah kita mulai menyadari kalau kita sulit untuk mendapatkan langkah keseimbangan Karena tidak mungkin juga Kita harus melakukan langkah terbaik sampai di akhir permainan Tapi usahakanlah Agar jangan melakukan kesalahan 10 langkah ke depan Dimulai dari pembukaan setelah terbentuk nama varian tersebut Karena kita lihat sendiri secara langsung Sekalipun tingkat Grandmaster dunia sekalipun Klug juga melakukan kesalahan Setelah permainan sudah menyentuh di babak tengah atau di akhir permainan Karena tidak ada manusia yang sempurna bermain catur Sehingga Anda jangan merasa pernah putus asa Setelah melakukan kesalahan Karena terkadang dari kesalahan Kita bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat Contoh, bagaikan batu bata dibakar agar lebih kuat Begitu juga dengan kehidupan Tidak semua yang dibakar api akan menjadi abu Terkadang kita diuji, dibakar dan diremehkan tetangga Bahkan saudara sekalipun Agar kita semakin kuat seperti batu bata Dibakar agar semakin lebih kuat lagi Mari berjuang bersama channel Master Catur Indonesia Khususnya penggemar catur Berlanjut Nakamura balas Raja B1 Lalu Magnus balas Kuda C6 Berlanjut lalu terjadi pertukaran benteng kali benteng Menteri C3 Lalu gajah B3 Kuda E4 Menteri A5 Ancaman skat mat Lalu Nakamura Hikaruna balas benteng F1 Memberikan ruang bagi Raja Kuda D4 Ancaman kuda ke petak E2 Mengunci pergerakan Raja Nakamura Hikaruna Mencegah hal itu dengan gajah ke petak G4 Berlanjut Magnus balas gajah C2 skat Langkah terpaksa Raja C1 Menteri A1 skat Raja menghindar lalu menteri kali benteng menteri kali kuda Langkah pengorbanan dari Magnus Carlsen gajah kali peon Tentu gajah tidak bisa dimakan oleh menteri Karena akan dijawab menteri ke petak F5 Menggarpu Raja dan gajah Nakamura menghindari hal itu dengan kuda ke petak F6 menyerang Lagi-lagi langkah pengorbanan dari Magnus Carlsen Sehingga Nakamura langsung menyerah Dengan benteng ke petak E2 Nakamura Hikaruna menyerah di langkah 40 Nah, kenapa Nakamura Hikaruna menyerah? Mungkin banyak sebagian manusia yang masih merasa ganjil Biar saya jelaskan sambil berjalan agar Anda tidak penasaran Ada dua jawaban dari Nakamura Hikaruna Gajah kali benteng atau Raja kali gajah Juga akan terjadi hal yang sama Contoh gajah kali benteng Menteri kali gajah skat Raja menghindar menteri C2 skat Langkah terpaksa Raja B4 Lalu pion C5 for king raja dan menteri Langkah selanjutnya menteri harus jatuh ini untuk yang pertama Oke untuk yang kedua Kalau Raja kali gajah menteri E8 skat Raja C3 menteri C2 skat Raja B4 pion C5 Juga langkah selanjutnya menteri harus jatuh Bagi Anda yang ingin melihat keterangan Cara menghancurkan King Gambit Bisa Anda klik video yang muncul di layar handphone Anda sekarang Yang mirip dengan konten yang digunakan Magnus Carlsen dengan Nakamura Hikaruna Bagi Anda yang baru bertemu dengan channel Master Catur Indonesia Saya berharap agar jangan lupa Berikan jempol Anda di bawah layar handphone Anda sendiri Khususnya penggemar catur Terima kasih telah menonton